Presiden Joko Widodo akhirnya membeli sapi untuk kurban dari Kasno yang merupakan peternak asal desa Doplang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sapi jualan Kasno sebelumnya diberitakan batal dibeli presiden lantaran di bawah kriteria hewan kurban yang ditetapkan Sekretariat Presiden, yakni Satu Ton. Kasno dan Sunarsi, istrinya kini kembali tersenyum setelah sapi ternaknya dengan berat 810 kg kembali dibeli presiden Joko Widodo sebagai keperluan kurban di hari raya Idul Adha dengan harga 60 juta rupiah. Sebelumnya sapi jenis PO ini sempat batal dibeli presiden Joko Widodo melalui Satpres dengan alasan berat badan tidak memasuki kriteria yakni Satu Ton. Namun pada hari Jumat lalu, utusan dari kepresidenan mendatangi kembali keluarga Kasno untuk kembali menindaklanjuti pembelian sapinya kembali. Tentu saja, kedatangan tim dari kepresidenan saat itu membuat keluarga Kasno bahagia dan selalu mengucap kata syukur. Rencananya sapi berwarna putih ini diperuntukkan sebagai kurban presiden Joko Widodo di daerah Donohudan, Poyolali. Saya terima kasih sekali kepada semua, semua Bapak Presiden, terutama Bapak Presiden. Terima kasih sekali Bapak Presiden sudah peduli dengan petani, jadi dibeli untuk kurban, besok kirimnya di penungguan. Sementara Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memilih sapi milik warga Tengger, Kabupaten Probolinggo untuk kurban pada Idul Adha mendatang. Sapi bernama Ganong itu merupakan sapi limosin jinak, hasil ternakan warga Tengger yang memiliki bobot 1 ton 50 kg yang ditebus dengan harga Rp 95 juta dengan berat. Sapi berusia 32 bulan ini bakal diboyong ke Masjid Al-Akbar, Surabaya untuk disembeli dan dagingnya dibagikan ke warga. Saya timpang terakhir itu memang sudah 1 ton. Kalau untuk pakan itu sebetulnya tidak ada, sama saja. Ya paling ya dikasih rumput, dikasih jomboran, ya sudah. Kalau cuma untuk masalah jinaknya, Mas, itu memang ada perawatan khusus. Tim Liputan AI News melaporkan.